Intro Sebanyak 85 mahasiswa baru Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta bersama-sama dengan mahasiswa baru ISI mengikuti Sidang Senat Terbuka Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2015-2016 di Kampus ISI Yogyakarta pada tanggal 7 September 2015 Para mahasiswa baru Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta ini berasal dari lulusan SMA atau SMK yang memiliki bakat atau keterampilan di bidang seni dan budaya Para mahasiswa ini akan menempuh pendidikan selama satu tahun di mana mereka akan mendapat pendampingan dari dosen ISI Yogyakarta serta instruktur yang berasal dari para seniman yang berkompeten di bidangnya Saya yang diberi tugas untuk mengkoordinir di satu yang dalam hal ini kemitraan dengan Pemdadi IY yaitu yang nanti embriunya jadi Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya tapi sekarang masih menjadi binaan ISI Yogyakarta sehingga acara pagi sampai siang tadi yaitu dalam rangka sidang senat terbuka ISI Yogyakarta untuk menerima para mahasiswa baru yang jumlahnya tadi sekitar 1118 kan Bapak-Bapak itu itu terdiri dari program D1, D3, D4, S1, S2, dan S3 Dalam kesempatan tersebut Direktur Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta Profesor Dr. Sumandio Hadi SST-SU turut menyambut kehadiran mahasiswa baru Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta disampaikannya pula mengenai gambaran umum serta program-program akademik yang ada di Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta kepada para mahasiswa yang program D1 yaitu Embriyo dari Akademi Komunitas Negeri ini kami meminta tempat dan berada di lantai 3 ini untuk memberikan program pengenalan akademik dan kemaisuan nanti yang program S1 itu ada juga PPAK program pengenalan akademik dan kemaisuan selama 3 hari juga sehingga siang hari ini tadi saya sampaikan secara garis besar tentang program-program akademik dan juga kemaisuan yang berkaitan dengan kesejahteraan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim maka dengan ini Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta ini saya nyatakan dibuka secara resmi sehingga Tuhan yang makuasa berkenan berkaitan berkah dan rahmatnya Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta dibentuk atas gagasan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 untuk memberikan wadah kepada seniman tamatan SMA, SMK, kejar paket C yang memiliki kepedulian atau kemampuan serta bakat di bidang seni dan budaya agar memiliki ijazah di jenjang yang lebih tinggi sehingga mampu berkiprah di bidang seni dan budaya di DIY Harapan saya bagaimana Akademi Komunitas ini bisa memberikan pendidikan lanjutan bagi warga masyarakat Jogja khususnya yang mereka ingin bergerak di seni budaya itu mendapatkan pendidikan tambahan yaitu khususnya di satu maupun di dua setelah dia lulus dia bisa membangun kontrak outsourcing dengan PEMDA untuk bisa menjadi pengajar di desa-desa bisa memberikan nuansa budaya di setiap desa di Yogyakarta ini Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta sendiri diresmikan pada tanggal 18 September 2014 di Pendopo Dinas Kebudayaan DIY sebelum memiliki satuan kerja sendiri Akademi Komunitas masih menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah pembinaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta sehingga administrasi akademik masih berstatus sebagai mahasiswa isi Yogyakarta Selama prosesnya isi menjadi pembina Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta yang mendampingi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan sejak tanggal 8 September 2014 dengan tiga program studi diantaranya program studi di satu seni tari di satu karawitan dan di satu kriya kulit Terima kasih telah menonton!